Salam sejahtera, info terkini. Ketua Pembangkang Datu Sri Anwar Ibrahim mempersoalkan sikap pihak tertentu yang didakwa sanggup mempertaruhkan nyawa dan nasib rakyat semata-mata untuk membuat pilihan raya umum. Dalam satu kenyataan malam ini, pengurusi Pakatan Harapan itu berkata, rakyat digesah untuk tidak terpedaya dengan sikap kerajaan yang hanya menjaga kepentingan sendiri. Katanya lagi, rakyat memang sekian lama menanti masa untuk mengembalikan kerajaan PH, namun waktu yang dipilih untuk diadakan PRU terutamanya dalam musim banjir akan datang, berkemungkinan akan mewujudkan risiko kepada masyarakat. Sejak pengkhianatan mahadur jana yang telah menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan jatuh dahulu, rakyat telah lama menantikan saatnya untuk menghukum para pendiri kerajaan pintu belakang dan para pengkhianat. Tetapi sekiranya pilihan raya yang diadakan akan memberi risiko kepada rakyat, Malaysia tak telah mengundi akan menjadi cabaran bagi sesetengah rakyat. Maka ia dilihat seperti menipu dan cuba menghalang pengundi daripada melaksanakan tanggung jawab mereka, katanya lagi. Terdahulu, Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Yaakub mengumumkan perkenaan yang dipertuan agung Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah tentang pembubaran dewan rakyat yang berkuat kuasa hari ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata, Beliau dan PH menerima sepenuhnya keputusan yang dipertuan agung dalam memperkenankan parlimen dibubarkan karena baginda bertindak berdasarkan peruntukan kuasa yang ada seperti yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Namun, katanya lagi, yang dipersoalkan adalah niat pihak berkepentingan yang beliau dakwa begitu golojo mahu pilihan raya diadakan sekarang. Tampaknya, kabinet yang paling besar dalam sejarah negara ini tewas dan tunduk kepada tekanan dan kederjanaan politik yang berkiblatkan kuasa dan wang ringgit. Langkah ini ternyata suatu pengihinaan kepada rakyat Malaysia yang dibawa yang kini terbeban dengan kenaikan harga barang yang tinggi, gaji yang rendah, peluang pekerjaan yang tidak cukup untuk para siswaza, kualiti pendidikan, eksis yang sangat rendah kepada kesehatan, simpanan yang tidak munasabah untuk usia persaraan, serta yang paling utama ancaman musibah banjir dan dampak buruk dari kemelut alam dan iklim tegasnya. Sehubungan itu, Anwar menggesa agar rakyat menilai sedalam-dalamnya tentang situasi politik semasa, serta membuat keputusan yang tepat demi kesejahteraan negara. Sekian laporan.